Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Harold Arkan Khusus di video kali ini, gue pengen ngebahas experience gue, pengalaman gue Gimana setelah pemakaian selama 1 tahun Pake si Panigale V4 ini guys, ya Jadi gak berasa ya, ternyata udah setahun aja, bahkan udah setahun lebih cuy Karena gue waktu itu tuh beli di bulan Oktober atau bulan November gitu ya, seinget gue Di tahun 2022 dan sekarang udah 2024, jadi udah setahun lebih gue pake Ducati Panigale V4 ini Jadi kali ini gue akan ngebahas gimana kelebihannya, kekurangannya tentang motor 1 ini Kita bahasnya pas di jalan aja ya, sambil jalan-jalan, menikmati sore hari Dan by the way, ini baru banget di service, baru banget balik dari bengkel Jadi berhubung udah setahun, indikatornya udah nyala guys Jadi untuk service pertama itu di 1000 kg, kemudian untuk service keduanya itu Setelah 1 tahun atau Hah? Modipan ini? Modipan Iya Fiction modip Iya Jadi service pertama itu kan di 1000 kg, kemudian service keduanya itu Di berapa ya? 10.000 kg kalau nggak salah, atau berapa 10.000 kg, atau 1 tahun Jadi berhubung dalam 1 tahun ini belum sampai 10.000 kg, jadi ya yang dihitungnya itu 1 tahunnya Dan kemarin udah muncul indikatornya udah harus di service, jadi baru banget beres di service ya kan Udah seger kembali seperti baru, langsung saja kita jalan-jalan Oke, udah fresh kembali motornya, bisa service Peace Waaah Setelah sekian lama tidak merasakan buah setenaga Panigale Habisnya servis, tenaganya semakin keluar lagi Nikmat sekali guys Woh Kup terus Selalu menyenangkan buah Panigale di BSD Dari kemarin dimotor di Jakarta terus Makanya begitu-begitu doang guys, tidak bisa di gaspol Oke, jadi kali ini kita ngebahas dari segi mesinnya dulu kali ya Dari performance-nya, ya kan Jadi, yap Ini adalah Ducati Panigale V4 1200 kurang lebih CC-nya 4 silinder V Menghasilkan tenaga sekitar 200an horsepower guys Jadi buas banget tenaganya ya Dan, gue review kan pengalaman gue pakai di motor gitu ya Selama di Jakarta, di Indonesia Ya, tenaga segitu ya nggak kepake-kepake banget sih ya Mungkin kalau kita bawa di track gitu ya Kita bawa ke Mandalika Nah, baru tuh kita bisa merasakan performa sih mesinnya gitu loh Tapi ya, berhubung motor ini gue pakai di jalan raya Cuma buat ya Sanmori-sanmori aja Jadi ya gue nggak bisa begitu merasakan Seperti apa performa maksimalnya dari mesin ini gitu loh Tapi, menurut gue sih lebih dari cukup ya Tenaganya untuk kondisi jalanan seperti ini Dan dengan konfigurasi mesin seperti ini Gue nggak merasa Apa ya, nggak nyaman atau gimana sih Memang dia kan nggak sehalus Mesin inline 4 silinder pada umumnya gitu kan Tapi ya, menurut gue sih oke-oke aja gitu loh Aman-aman aja Nggak yang begitu mengganggu gitu loh getarannya Nggak, masih tetap oke banget Oke Masih keluar tenaganya Jelas lah Habis di servis ya kan Dan yang paling gue suka dari motor ini adalah Memang tenaganya yang buas banget ya Nggak bohong memang guys Mesin Itali ya, tidak bohong Yang gue suka itu adalah output tenaganya Jadi, kalau bisa gue bandingin sama motor-motor yang sudah gue punya sebelumnya Panigale V4 itu menurut gue Output powernya dia paling linear guys Paling rata ya Itu gue bener-bener suka banget Kenapa? Karena kalau misalnya tenaganya itu nggak linear Gue tuh nggak suka banget tipe motor yang tiba-tiba di RPM berapa ribu Baru ngebuka gitu tenaganya Tiba-tiba ngejambak gitu Gue nggak suka Jadi, untuk si Panigale V4 ini Mau dari RPM rendah sampai RPM atas Output tenaganya tuh rata Tetap segitu guys Jadi, lebih kekontrol gitu Menurut gue ya Dibanding motor-motor lainnya Lebih kepegang lah gitu Udah ketahuan gitu loh Takerannya semana tenaganya Tapi kalau motor-motor lainnya kan Contoh ya Yang paling berasa banget itu Kalau misalnya lagi gue pake buat Wheelie Itu berasa banget Kalau Panigale V4 ini Dipake wheelie Dia bener-bener nurut banget guys Motornya Di RPM berapapun Dia nggak tiba-tiba keluar sendiri Gitu loh tenaganya Jadi bener-bener rata Di kontrolnya pas lagi di atas Tuh bener-bener gampang banget Karena tenaganya linear Keluarnya Tapi kalau motor-motor lain Kita pake wheelie Pas di atas Tenaganya tiba-tiba ngebuka Nah, itu yang ngeri Tiba-tiba langsung Gimana ya Langsung ngejengat gitu loh Motornya Ngeri Tapi kalau ini tuh Bener-bener nurut banget Motornya Dia tuh kayak bisa menyesuaikan Seperti apa Gair ID kita gitu loh Tiba-tiba dipotong Ya, jadi kurang lebih seperti itu Untuk performasi Mesinnya ya Dari Ducati Panigale V4 ini Overall gue bener-bener Puas banget Suka banget Sama karakteristik mesinnya Tenaga yang dihasilkan Juga udah pasti buas ya Tidak perlu diragukan lagi Dan yang paling penting Tenaganya itu Keluarnya linear guys Jadi Bener-bener gampang banget Di kontrol Dan Kalau ngomongin getarannya Menurut gue Justru sensasinya disitu gitu loh Dari mesin V4 ya kan Dia tuh ada getarannya gitu loh Kadang motor Kalau yang terlalu nyaman banget Justru menurut gue Kurang ada sensasinya gitu Jadi gue lebih suka Karakteristik Motor yang seperti ini guys Ya, karena kan Makenya jarang-jarang gitu kan Kalau memang Makenya sering Pakai motor yang mesinnya Lumayan Bergetar seperti ini sih Ya, lumayan berasa gitu ya Tapi berhubung Makenya jarang-jarang ya kan Seminggu sekali Atau sesering-seringnya Seminggu dua kali Ya menurut gue masih Oke-oke aja sih ya Mantap Uuh! Uuh! Uuuuuh! Bener-bener berasa bedanya Ducati tuh begitu ya Jadi waktu servis pertama kali itu Gue tuh kayak ngerasa Kayak ada sesuatu yang terunlock gitu loh Dari motor ini Kayak jadi makin lebih keluar gitu Tenaganya makin enak Padahal gak ada apa-apa yang di upgrade gitu loh Tapi abis di servis Entah kenapa jadi kayak gitu Terus ini abis di servis lagi Bener-bener berasa banget lagi perbedaannya Sebegitu signifikan ya ternyata Rasa bedanya Oke yang kedua Yaitu pengeremannya guys Performa mesin yang buas Tentunya harus Disesuaikan dengan pengeremannya juga Pastinya dan Menurut gue ya Untuk pengeremannya Kebetulan ini Untuk pengereman gue Semuanya masih bener-bener standar Mulai dari master rem Selang minyak rem Dan kalipernya itu semua Masih standar semua Jadi menurut gue dengan Tenaga yang sebegitu besarnya Menurut gue masih kurang cukup guys Jadi Butuh sedikit upgrade lah Mungkin dari Selang remnya Atau disc brakenya gitu kan Di upgrade sedikit Mungkin menurut gue udah cukup Tapi untuk bener-bener Standar kayak gini Pengeremannya menurut gue masih Kurang oke sih ya Dengan tenaga se-powerful ini Gitu loh Walaupun ini udah berembo ya Master rem udah berembo Kemudian kaliper udah berembo juga Tapi ini kan masih Yang bawaan pabrik lah Kalau bisa dibilang ya Jadi memang Untuk performanya ya Begitulah ya Standar Apa adanya gitu loh Jadi ya kita harus Sedikit upgrade Untuk bagian pengeremannya Menurut gue Segini gue pakai Buat di jalan raya doang ya kan Apalagi kalau misalnya Kita pakai buat di track Pastinya bakal kurang banget Menurut gue Untuk pakai pengereman Standar seperti ini Kemudian Suspensi Nah Untuk suspensinya Kebetulan Panigale gue ini kan Yang base ya Jadi buat kalian belum tahu Ducati Panigale itu Ada berbagai tipe guys Ada yang base Yang paling bawahnya Kemudian ada yang S Terus di atasnya itu Ada yang R Kemudian di atasnya lagi Baru yang Superlegger Dan itu kayaknya Udah bukan Panigale lagi ya Tapi ya Superlegger Jadi untuk yang base ini Kebetulan kita masih dapet Suspensi Standar ya Showa kalau gak salah Depan belakang Jadi kita Gak dapet Suspensi All-Lins guys Nah di Panigale V4S ya Baru kita dapetin Suspensi All-Lins gitu loh Yang udah full Electronic adjustment Jadi Di Panigale V4 Base ini Menurut gue Kalau untuk Pemakaian gue Yang cuma Di jalan raya aja sih Udah lebih dari cukup ya Tapi mungkin Plus ya Kalau kita Pakai suspensi Dari All-Lins Yang udah full Electronic Suspensinya tuh Pinter gitu loh guys Bisa menyesuaikan Dengan kondisi tracknya Kondisi kitanya juga Gitu loh Waduh ini Binatang atau hujan Kayaknya hujan guys Gak apa-apa lah ya Motornya udah kotor Ya kan Belum dicuci Sekalian nanti kita cuci Jadi Menurut gue Untuk performa Suspensinya sih Masih cukup-cukup aja ya Bahkan Kalau misalnya Yang udah pro gitu ya Katanya sih Mereka justru lebih Prefer Dengan suspensi Yang Adjustmentnya itu Manual semua kayak gini Mereka justru Gak mau dikontrol Sama elektronik gitu loh Lebih suka Nge-adjust sendiri gitu Daripada gemper Kita kasih gas tipis aja Jadi ya Seperti itu Untuk performa Suspensinya menurut gue Sudah cukup oke banget ya Dan Gak begitu empuk Memang Gak nyaman-nyaman banget Tapi ya Rigid jadinya Plusnya itu Minusnya gak empuk-empuk banget Tapi enak Dibuat manuver Gak terlalu Keras juga ya kan Dan gak terlalu Empuk juga Buat nikung-nikung sih Menurut gue enak banget ya Buat manuver Luar biasa guys Kalau kalian bawa Panigale V4 Itu tuh rasanya kayak Kalian bawa motor 250 cc Ringannya Kemudian Rigidnya Kalau rigid sih Mungkin gak seperti motor 250 cc Tapi ringannya itu gitu loh Pas kita bawa motornya tuh Berasa banget Ringannya Kalau mungkin Lagi mindah-mindahin motor ya Berat lah Cukup berat gitu ya Tapi pas lagi dibawa Motornya tuh bener-bener Ringan banget cuy Tuh Lihat ya Ini suspensinya Segini ini suspensi standar loh Bukan suspensi O-Lins ya Tapi Kalian bisa lihat sendiri tuh Rigid banget Parah Mau dibolak-balik kayak gimana Juga enak banget Rasanya udah kayak Motor 2,5 ringan ya Saking rigidnya Segitu masih pake suspensi standar ya Gimana kalau misalnya udah pake Yang full electronic adjustment O-Lins ya kan Hah Dan selama pemakaian gue Satu tahun lebih ini Gue bener-bener Gak ada keluhan apa-apa ya Bener-bener gak ada problem Sama sekali Motornya error lah Rusak atau segala macem Itu bener-bener gak ada Sama sekali Jadi kekhawatiran gue yang dulu Sebelum punya Ducati itu Bener-bener Terpatahkan gitu ya Dulu ekspektasi gue itu Kalau punya Ducati Kita tuh bakal sering perawatan Banyak yang rusak Segala macem Tapi Ya kalian bisa lihat sendiri Motornya bener-bener Sehat walafiat Gak pernah ada Masalah apapun Berebet atau apapun Bener-bener gak ada Sama sekali Sedikit pun Jadi motor ini Gue pake selama setahun lebih Itu bener-bener aman banget guys Jadi buat kalian yang pengen beli Motor Ducati Yang baru ya Yang tahun-tahun baru ya Kalau yang tahun lama Gue kurang tau Tapi kalau yang tahun-tahun baru Seperti ini 2022 up Itu menurut gue Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi Aman banget Udah gue pake setahun lebih Ya kan Dan pakenya juga Bukan yang sayang-sayang banget Gitu kan Enggak Gue bener-bener ngerasain performanya Seperti apa Segala macem Tapi ya Alhamdulillah Gak pernah Aneh-aneh nih motor guys Bener-bener bersahabat banget ya Aman banget dipakenya Paling waktu itu Sempat muncul Engine check itu Karena Kita ganti kenal port Kemudian servo body-nya itu Kabel si katupnya itu Kan kita cabut Jadi kita harus pake servo eliminator Atau servo body Nah itu biasanya yang suka bikin error Atau satu kemungkinan lagi itu Dari Lampu sen guys Berhubung lampu sen ini kan Gue udah ganti pake NRC kan Jadi katanya itu mempengaruhi juga Ke Engine check-nya Gitu Tapi ya selain itu Bener-bener aman banget Gak pernah ada masalah Di motor ini Luar biasa Gue bener-bener puas banget Jadi hati tenang gitu ya Gak pernah kenapa-kenapa Makanya gue gak pernah bawa ke bengkel Baru tadi doang itu servis dah Selain itu gak pernah dibawa ke bengkel lagi Jadi bener-bener aman banget Untuk Ducati Panigale V4 2022 ini Wah bensin udah nyala lagi Baru diisi kemarin pasan muri Kemudian kalau kita ngomongin teknologinya Ya tentunya motor ini udah dilengkapi dengan Teknologi-teknologi yang Sudah high end lah ya Tapi kalau misalnya kalian nyari kayak Cruise control gitu Memang di motor ini Gak ada gitu Jadi purpose-nya motor ini memang Ya bener-bener pure motor sport gitu loh Kalau nyari cruise control ya tidak ada Seperti di ZX10 Atau di BMW gitu ya kan S1000RR Itu udah ada cruise control lah Tapi untuk di Panigale V4 ini Dia gak ada cruise control Tapi untuk teknologi Untuk safety yang lainnya sih Udah ada ya Seperti traction control Kemudian wheelie control Sliding control dan lain-lain Ini udah komplit guys Cuma Buat kalian Yang Suka wheelie-wheelie juga Jadi Once kalian matiin traction controlnya Itu Sliding control dan wheelie controlnya Juga otomatis mati Gitu loh Jadi ini gue bener-bener Pakai settingan seperti itu Traction control gue matiin Semuanya langsung Automati juga Makanya kalau kalian lihat Disini ada indikator yang nyala Tuh ya Kayak tanda seru gitu Itu karena Traction controlnya gue matiin Tapi kalau traction controlnya gue nyalain Itu nanti indikator Ini nih yang nyala Bakal mati Gitu Kemudian ergonominya guys Nah ini dia nih Yang Menjadi Apa ya Ketakutan orang Untuk membeli sebuah Motor Ducati Khususnya yang Sport gitu kan Yang tipe sport Jadi untuk ergonominya Tentunya ya Tidak nyaman Pegel pastinya Kalau dipakai lama Karena Posisinya yang bener-bener Nungking banget Ya Posisi joknya bener-bener tinggi Dan stangnya juga Lumayan cukup ke bawah Tapi stangnya Gak begitu ngejepit sih Ini cukup lebar ya Jadi gak yang begitu Kecil banget gitu Ini lebar Jadi kalau kalian bisa lihat Posisi tangan gue tuh Cukup ngebuka ya Karena memang Stang bawaannya tuh Cukup lebar gitu Dan Bungkuk banget Begitu Kalau buat Yang gak biasa Nyobain Ducati Panigale Pas dudukin Terus megang stang Ya kan Pasti rasanya tuh Bener-bener Dunduk banget gitu loh Karena motor ini ya Begitu Posisinya Bener-bener Senungging itu guys Tapi Balik lagi ya Ini kan kita Tujuannya Pemakaiannya itu Seperti apa gitu loh Kalau memang Makenya untuk Sanmori-sanmori doang Ya kan Yang cuma seminggu sekali Ya menurut gue Gak ada masalah gitu loh Pegel-pegel seminggu sekali Itu gak ada masalah Kecuali memang Mau dipakai Jalan jauh Ya kan Mau dipakai touring Atau mau dipakai harian Nah itu barulah Gue tidak merekomendasikan gitu loh Tapi kalau misalnya Mau dipakainya untuk Seminggu sekali Buat sanmori-sanmori doang Ya Why not Gak ada masalah gitu loh Masih aman-aman aja Memang dari satu sisi Dia gak nyaman gitu ya Cuma balik lagi Untuk manuver Ya kan Untuk nekuk-nekuk Nikung-nikung Itu bener-bener Gokil banget sih menurut gue Motor paling nurut Di bawah nikung-nikung Selama gue nyobain motor Ya motor satu ini gitu loh Motornya bener-bener Nurut banget Walaupun memang Di satu sisi Ya pegel banget Posisinya gitu loh Makanya Banyak dari kalian juga Yang ngeliat Gue kan Bawa motor ini Kaki gue tuh bener-bener Jinjit banget ya kan Terus Banyak yang nanya Bang Kenapa gak di lowering kit aja Nah Jadi Alasan Kenapa gue gak mau pasangin Lowering kit Atau ganti lowering kit Yaitu Gue gak mau merubah Posisi aslinya gitu loh Merubah bentuk awalnya Yang tadinya misalnya Senungging ini Terus nantinya Karena kita pakai lowering kit Jadi agak bongkok Agak turun lagi Gue takut jadi mempengaruhi Ke performasi Motornya juga gitu loh Gue takutnya Nantinya Buat gue nikung-nikung Kayak gini Malah jadi gak seenak Posisi awalnya gitu loh Karena gue Dengan posisi seperti ini tuh Gue udah bener-bener Apa ya Bener-bener cocok banget Bener-bener nyaman banget Dengan posisi seperti ini Walaupun memang Pastinya pegel Kalau dipakai lama-lama gitu ya Terutama di bagian tangan Karena Nunduk banget Tapi di satu sisi Buat kalian manuver Nikung-nikung Cornering Ya Posisi seperti ini Yang paling nyaman gitu loh Yang paling enak Kalau dipakai lowering kit lagi Ya gak tau nantinya Akan jadi seperti apa gitu loh Rasa ya Gue gak mau coba-coba Jadi yaudah Gue biarin seperti ini aja Untuk Tinggi sih motornya Gitu loh Jadi ya Kurang lebih sih Seperti itu ya Experience gue Selama Setelah satu tahun lebih Gue pakai Ducati Panigale V4 ini Overall gue bener-bener puas banget Sama performasi motornya Mulai dari mesinnya Suspensinya Dan lain-lain Dipakai manuver sih Bener-bener enak banget Paling yang kurang Dari gue tadi ya itu aja Dari brakingnya Pengeremannya menurut gue Kalau bener-bener bawaan Standar pabrik seperti ini Masih kurang sih Karena mesinnya menurut gue Buas banget gitu loh guys Kemudian Yang minusnya lagi adalah Ya panasnya Rasanya sudah menjadi rahasia umum ya Panigale itu terkenal dengan Panasnya gitu loh Cuma Seperti gue bilang tadi ya Balik lagi Purpose-nya Gue pakai ini cuma seminggu sekali Jadi ya menurut gue Masih aman-aman aja Dengan panas yang Seperti ini gitu loh Tidak begitu Menyiksa lah Beda cerita Kalau misalnya dipakai touring Dipakai macet-macetan Sehari-hari ya Tentunya Tidak nyaman gitu ya Dengan panas mesin yang Sepanas ini gitu loh Gue gak tau berapa derajatnya Karena untuk Ducati Panigale V4 ini Dia gak ada Angka pastinya gitu loh Berapa Panas si mesinnya Dia cuma ada bar doang Di pojok kiri atas tuh ya Seperti itu Jadi buat siapapun Yang mau upgrade Atau mau ganti motor Ya kan Dari 1000 cc lain Ke Panigale V4 ini Ya menurut gue Balik lagi Ke tujuan Awalnya Kalau misalnya Memang tujuannya Untuk dipakai sering gitu kan Sehari-hari Atau mau dipakai touring Ya Panigale V4 menurut gue ya Ini balik lagi Ini opini gue pribadi Menurut gue kurang cocok lah Tapi kalau misalnya Untuk pakai seminggu sekali doang Atau seminggu dua kali Ya masih Oke banget gitu loh Gak ada masalah Untuk panasnya segala macem Aman-aman aja Tingginya Tinggi gue 170 ya kan Ya masih oke lah ya Karena kan Kalau misalnya kalian pakai Hari Minggu juga Jarang macet-macetan gitu ya kan Jadi jarang Turun-turun kaki Jadi menurut gue Masih aman banget lah Ya gue rasa itu dia Experience gue Pakai Panigale V4 Satu ini ya Hampir satu setengah tahun Gue mengendarai motor ini Gue bener-bener Cinta banget Sama Panigale V4 ya Ini The best bike Motor terbaik Yang pernah gue punya Dari segi performa Dan lain-lain The best Jadi cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang udah nonton video gue kali ini Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Thank you guys So Terima kasih.